Halo semuanya, selamat datang di channel Kifaruli di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasukkan foto ke Tewibon ya atau memasang foto ke Tewibon tanpa aplikasi ya teman-teman jadi buat teman-teman yang memori HPnya udah hampir penuh ya, jadi gak perlu takut untuk install aplikasi tambahan karena di video tutorial kali ini cara memasukkan foto ke Tewibon tanpa aplikasi ya teman-teman oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya yang pertama silahkan teman-teman masuk ke Google Chrome ya browser Google Chrome lalu di bagian kotak penelusuran ini ketikan Tewibon nah ini ya teman-teman lalu klik cari nah silahkan teman-teman pilih yang paling atas ini, yang Tewibonis ini ya, yang domanya tuibonis.com ini, silahkan di klik teman-teman nah disini teman-teman disuruh daftar dulu daftarnya gampang, kalau kita cukup klik daftar ini jadi kita curup masuk aja pakai ini apa namanya akun Google ya teman-teman ya akun Google yang sudah kita punya nah ini daftarnya cuma kayak gitu doang dan udah otomatis login teman-teman nah disini langkah selanjutnya teman-teman silahkan pilih yang jelajah ini yang jelajah ini di klik ya teman-teman nah disini di bagian random sudah tersedia banyak Tewibon ya namun jika teman-teman ingin mencari Tewibon yang sesuai event silahkan ketikan misalkan disini saya mau mencari MPL lalu klik cari nah disini akan tersedia banyak Tewibon ya teman-teman nah ini ada banyak Tewibon disini nah disini silahkan teman-teman pilih Tewibon sesuai yang teman-teman inginkan disini saya mau ambil yang ini teman-teman ya nah lalu scroll ke bawah teman-teman nah bisa dilihat ini Tewibon yang mau saya pakai ya lalu disini klik yang pilih foto lalu klik yang file nah disini silahkan cari ya cari foto yang ingin dimasukkan ke Tewibon teman-teman nah misalkan disini saya mau pakai foto yang ini teman-teman ya buat sampel aja nah ini disini kita tinggal sesuaikan saja ya tinggal disesuaiin apabila sudah sesuai lalu silahkan teman-teman klik klik selanjutnya nah ini ya sudah jadi ya teman-teman Tewibonnya lalu selanjutnya kita klik unduh ya agar tersimpan agar Tewibonnya tersimpan di galeri HP kita nah proses unduh sudah selesai langsung saja kita keluar ya atau logout dari website Tewibon di sini kita keluar nah sekarang kita cek ya Tewibonnya apakah sudah masuk ya kita pergi ke file manager atau ke kartu memori ya lalu kita cari di folder download ya nah ini teman-teman Tewibonnya sudah terdownload ya sekarang kita cek nah untuk kualitasnya sih ini udah cukup bagus ya teman-teman udah jernih ya jadi kita gak usah perlu repot-repot download aplikasi tambahan untuk memasukkan foto ke Tewibonnya jadi cukup menggunakan website aja cara memasang foto ke Tewibon udah meres ya teman-teman ya oke ya teman-teman mungkin cukup segitu dulu aja video tutorial dari saya saya Oki Faruli sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati